Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Jumpa lagi bersama saya disini channel Tukang Sare Jadi di video kali ini Saya akan unboxing Guys, ini adalah TV Polytron PLD32 TV 1855 Guys Yang ini, yang sebelahnya ini 1853 Untuk link TV yang ini Silahkan cek di pojok kanan Atas guys ya Nah, keunggulannya dari TV ini kita dapat speaker Yang samping kiri kanannya Cuma minusnya ini gak ada speaker bawahnya TV yang ini guys ya Oke langsung tanpa banyak berlama-lama lagi Kita unboxing saja guys Pertama kita unboxing speaker nya dulu Kita gunting guys Ini dia speaker nya disini Ada busanya guys Nah, kita buka dulu busanya Kemudian kita dapat apa ini ya Kita lihat speaker nya guys ya Ini untuk bagian Tau kiri tau kanan Pokoknya itu aja ya guys ya Nah, ini untuk speaker nya Ada dua disini Atas sama bawah Kemudian ini mungkin tribal nya Yang kecil ini dua ya Untuk warnanya hitam Buil quality nya lumayan cukup bagus Disini ada jack aux ya mungkin ya Seperti itu Disini ada gantungannya juga Kemudian ada baut ya Disini 1234 Dan ini ada seri nya bisa Tipi 24 sampai 32 inch Speaker impedance 4 ohm Kemudian max power input nya 10 Wim Frekuensi respon nya 45 Hz sampai 20 Hz guys Ini untuk Yang tau kiri tau kanannya Mungkin sama aja Kita gak usah buka ya Untuk mempercepatnya Kemudian ini adalah Kaki speaker nya guys Nah, ada kakinya Yang ini juga sama Ada kakinya tuh Kiri, kanan guys Seperti ini ya Bentuk kakinya Disini ada bolong nya Dan Kalau untuk menaruh Speakernya ya Tinggal colok dari bawah guys Seperti ini ya Nah, udah Ini kenceng Jadi bisa diatur posisinya Sedemikian rupa Mantap ya Langsung kita Skip aja Untuk speakernya Kita lihat dulu Kita dapat juga ini guys Ini ada Semacam sticker Tapi timbul guys Ada 4 baut juga Dan harus dipasang Sepertinya Selanjutnya kita ke TV nya guys Ini dus nya seperti ini Polytron LED TV 32 Kemudian pesawat Dilengkapi speaker tower SPK TN 932 Itu nama speakernya Tadi yang itu guys Peletakan TV harus berdiri Agar panel tidak pecah Awas ya Disini ada peringatan Sisi panel Awas pecah Kemudian siap digital Dan juga ini sudah SNI tentunya guys Untuk bagian belakangnya Juga sama ya Cuma beda motif Yang disini polos Sedangkan kalau Di bagian depannya Ini ada tulisan Polytron TV 32 Garansi layarnya Ini 5 tahun ya Dan anehnya Ini dus nya pada Bolong-bolong gini Saya khawatir Ini TV gak jalan guys Soalnya mungkin Di perjalanannya Kayak gimana Yuk kita buka dulu guys Kita buka Ini ada Apa ini Petunjuk Kebalik gak ya Kita cek dulu TV nya takutnya kebalik Ini ada remote TV nya Kemudian kita dapat Batere guys Kita buka dulu ya Sebelum ke TV nya Oh iya Satu lagi Untuk harganya Lumayan cukup Murah ya Untuk TV ukuran ini Hanya 1.900.000an Ini adalah Kartu garansinya Lumayan cukup Gede banget Polytron Selanjutnya Ini adalah Apa ya Petunjuk Keamanan Dan keselamatan Dan ini adalah Remote nya Kita buka dulu Ini remote nya Polytron Seperti ini Standar ya Sama dengan Remote TV yang itu Di atasnya ada Tombol-tombol Dan juga di bawahnya Ada warna Tombol biru Kuning Hijau Sama merah guys Selain itu Kita dapat Ini baut ya Mungkin ini Untuk dudukan Ini kakinya Disini Ada berapa Baut 1,2,3,4,5 Dapat ini guys Batu baterai Triple A ABC power Yang kecil banget Oke Langsung kita Ke TV nya guys Iya Ini kakinya guys Kaki TV nya Minus nya Kita gak dapat Bracket langsung ya Jadi harus beli lagi Ini ada bautnya Disini Kaki 1,2 Jadi tinggal Slek Slek Nanti TV nya Insya Allah Gak bakal Jatuh guys Mantap nih Ini busa guys Kita buka dulu TV nya Caranya Kita angkat aja Guys Langsung Karena ini Plastik nya Sudah bisa Dijinjing Guys Ini ada Kuitansi nya Juga disini Sudah tidak ada Apa-apa lagi Guys Ini udah kosong Banget Yuk Kita singkirkan Kardus nya Menghalangi Banget guys Ini belum Smart TV Guys ya Jadi TV nya Masih Digital Biasa aja Disini layarnya Bejel nya lumayan Cukup tebal Menurut saya Gak terlalu Mepet-mepet Kelayar Kemudian ini Ada DVB TV digital Ini ada Garansi 5 tahun Guys Sini juga Ada Stiker pelindung Ya Ini untuk Bagian depannya Seperti itu Untuk disamping Kanannya ini Polos aja Tidak ada Tombol apa-apa Kemudian Di bagian Kirinya Kita cek Disini juga Sama polos Untuk Bagian belakangnya Disini ada Tombol power Yang nyambung Kemenuk Kalau gak salah Jadi ini Cuma satu Tombol aja Yang berfungsi Banyak sekali Guys Di bagian belakangnya Disini ada Polytron Tipe PLD32 TV 1855 Kemudian ini Ada SNI Ada barcode Ada tulisan Polytron Yang Menjorok Kedalam Atau Ngelepot Kemudian ini Untuk bracket Ya 4 Disini Ini untuk Jack Audio Video Cuma Dua Guys Kemudian Di bawah Ada jack Antenanya Seperti itu Kita angkat Aja Di bawahnya Juga ada Colokan Untuk HDMI Ada dua Itu ANT Untuk Antene UHF Kemudian Disitu Ada Baut Dan ini Untuk Input Audio Sini Ini juga Sama Ya RL Kemudian Kita bisa Gunakan Kabel HDMI Guys Tapi Parabolanya Belum Dateng Ya Jadi Guys Kita Coba Dulu TV Semoga Ini Bisa Nyala Kita Colokan Dulu Ke Listrik Kita Coba Teken Ini Dimana Si Powernya Sebelah Kiri Ya Nyala Ya Ada Tulisan Polythron Kemudian Ini Ada Kode Post Jadi Untuk Unboxing Mohon Maaf Ya Seperti Ini Karena Ini Di Kamar Sendiri Bukan Di Studio Soalnya Saya Tidak Punya Studio Sendiri Dan Ini Juga Kamar Pribadi Sendiri Guys Jadi Untuk Lebih Lengkap Kalian Bisa Cek Di Youtuber Lain Kita Setting Setting Ah Tuh Kata Anak Saya Juga Kita Setting Dulu Ya Kemudian Tekan Enter Oke Ini Tampilan Awalnya Seperti Ini Nikmati Siaran TV Lebih Jernih Tanpa Bintik Noise Kemudian Ini Ada Menu Menu Disini Kita Kebawah Bisa Sepertinya Ini Untuk Setting Setting Tepat Memainkan File Text Musik Gambar Film Dan Banyak Lagi Guys Mohon Maaf Ya Ini Tadang Ngeblur Menurut Saya Untuk Tampilannya Tapi Untuk Kualitas Layarnya Standar Aja Tidak Terlalu Jernih Jernih Banget Guys Ini Bukan Kerusakan LCD Tapi Ini Ada Gambar Apa Ini Namanya Ada Stiker Plastik Yang Menempel Guys Jadi Mungkin Itu Saja Ya Karena Saya Tidak Ada Parabola Disini Saya Tidak Bisa Nampilin Gambarnya Seperti Apa Bagus Ya Mungkin Itu Saja Untuk Link Pembelian Saya Cantupkan Di Deskripsi Nanti Terima Kasih Telah Menonton Video Ini Sampai Selesai Kurang Lebih Saya Mohon Maaf Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Guys Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima